Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Indikasi Tuhan Rendungan Firman Tuhan hari ini berjudul ketika dilupakan Kita akan belajar dari kisah Yusuf Yang saya yakin Bapak Ibu semua tahu Kisah tentang Yusuf Dan dari kisah Yusuf jadian pasal 40 ini Kita akan belajar tentang Yusuf ketika dilupakan Yusuf mengalami nasib yang boleh dikatakan buruk Dijual oleh saudara-saudaranya sebagai buddha Sebelumnya dimasukkan ke dalam sumur Sampai akhirnya Yusuf ada di Mesir di rumah keluarga Potiphar Sebetulnya Yusuf mengalami hal yang baik Karena Potiphar mempercayai dan mengasihi Yusuf Namun satu ketika istri Potiphar memfitnah Yusuf Sehingga Yusuf di penjara Dan di dalam kejadian 40 ini dikisahkan ketika Yusuf di penjara Karena di fitnah oleh istri Potiphar Tuhan itu menyertai Yusuf Dan dikasihi oleh kepala penjara Sehingga dipercaya menangani semua tahanan Dan semua urusan di penjara dipercayakan kepada Yusuf Dan di pasal 40 ayat 1 dan 2 dikisahkan Kemudian ada dua orang pegawai raja Yaitu juru minuman dan juru roti Yang masuk penjara bersama-sama dengan Yusuf Karena melakukan kesalahan Setelah beberapa hari atau pada suatu hari Dua orang ini sama-sama bermimpi Mereka menampakkan wajah yang susah Dan ditanya oleh sesama tahanan Dan tentunya Yusuf juga tahu Tentang dua orang ini Dan mereka bercerita tentang mimpinya Bahwa mereka berduka atau mereka bersedih hati karena mimpinya Juru minuman menceritakan bahwa dia bermimpi Melihat pohon anggur dengan tiga carang Yang kemudian carang itu berbunga dan berbuah Lalu juru minuman ini memeras buah anggur ini Di piala raja yaitu raja Firaun Dan kemudian mempersembahkannya kepada raja Yusuf tentunya dengan hikmat Tuhan Yang mengartikan mimpinya bahwa Dalam tiga hari juru minuman ini akan dibebaskan Dan dikembalikan kedudukannya Yusuf berpesan kepada juru minuman ini Nanti setelah kau keluar dari penjara ini Ingatlah kepadaku Ceritakan tolong ceritakan Tentang kisahku ini bahwa dia masuk penjara Tanpa melakukan kesalahan Tolong keluarkan aku dari penjara ini Nah setelah melihat bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi Juru roti juga menceritakan mimpinya Bahwa dia menjunjung tiga bakul berisi roti Dan kemudian ada burung-burung yang memakan roti yang ada di bakul itu Dan Yusuf mengartikan bahwa Dalam tiga hari juru roti ini akan dihukum gantung Dan kedua tafsiran mimpi dari kedua orang ini benar-benar terjadi Juru minuman dibebaskan dan juru roti digantung Nah pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kisah ini Juru minuman ini ternyata melupakan pesan penting dari Yusuf Untuk mengeluarkan dia dari penjara Sehingga Yusuf tetap ada di penjara sampai dua tahun Lupa itu ada hal yang sangat manusiawi Tetapi bisa berdampak fatal Misalkan orang lupa mematikan kompor ketika pergi meninggalkan rumah Sehingga berdampak kebakaran Karena itu dari kisah ini kita belajar Untuk berusaha Jangan sampai melupakan atau lupa akan hal-hal yang penting Jadi kita belajar untuk tidak lupa Entah bagaimana caranya Kita harus berusaha untuk sampai tidak melupakan hal-hal yang sangat penting Dan kedua kita belajar Mungkin kita pernah mengalami seperti Yusuf Bahwa orang melupakan kita Setelah kita menolongnya Mari kita belajar seperti Yusuf Untuk tidak marah dan tidak menuntut Yusuf bisa saja Menemui juru minuman atau menyuruh orang menemui juru minuman Itu untuk mengingatkan akan pesannya Tapi Yusuf tidak melakukan itu Yusuf menerima apa yang dia alami Dan yang kemudian kita belajar Apapun yang terjadi Di dalam setiap fase dalam kehidupan kita ini Ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya Seandainya juru minuman ini segera mengingat Permintaan Yusuf begitu dia keluar dari penjara Mungkin Yusuf memang akan keluar dari penjara Tapi pasti dia tidak akan menjadi penguasa Mesir Justru setelah dua tahun dia di penjara Dan Yusuf dikeluarkan karena bisa menaksirkan mimpi Firaun Maka Yusuf kemudian menjadi penguasa di Mesir Dan dia bisa menolong saudara-saudaranya pada saat kelaparan Yusuf mendapat kehormatan Jadi dari Yusuf ini kita belajar Untuk kita sabar Kita tulus dan kita percaya dan setia kepada Tuhan Supaya rencana Tuhan yang indah terjadi di dalam kehidupan kita Dan kita juga untuk belajar Untuk tidak melupakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita Kita untuk belajar tidak melupakan janji-janji yang pernah kita ucapkan Dan kita belajar Untuk tidak mengabaikan Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Dan kita belajar untuk bersabar seperti Yusuf Menerima dan tetap setia kepada Tuhan Dan kita percaya Sebagaimana Tuhan mengangkat Yusuf Maka Tuhan juga akan menolong kita Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Akan berakhir kepada satu rencana Tuhan yang indah Yang akan terjadi dalam hidup kita Amin Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih buat pelajaran firman Tuhan hari ini Kami belajar seperti Yusuf ya Tuhan Untuk sedia Untuk berlaku baik Untuk tak percaya kepada Tuhan Dan melakukan apa yang menjadi bagian kami Dan menerima apapun Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Dan kami percaya Ada satu rencana indah yang Tuhan sediakan untuk kami Terima kasih Bapak Mengucap syukur di dalam nama Yusuf Amin Puji Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih